Mau tanya, itu kan pengacaranya si Vanessa Angel kan udah mengundurkan diri, itu kenapa ya Kak Jan ya? Jadi gini, kalau untuk pengacara, mereka ini kan orang-orang yang bekerja atau melakukan tugasnya berdasarkan komunikasi dengan kliennya, gitu ya. Karena saya sudah mengatakan baik itu ke kuasa hukum dan ke Vanessa juga, bahwa itu begitu tugas saya membawa Vanessa dari Polda untuk pulang ke Jakarta sebagai penyelidikan nih, sudah saya lakukan. Maka selanjutnya itu adalah menjadi tugas pengacara untuk koordinasi nih sama Ica. Tapi? Gitu, biasanya sampai sini, saya bilang gitu, di awal. Tidak mungkin, apa namanya, jadi gini loh Mas, saya misalnya pengacara mas klien saya, lalu dalam perjalanannya saya menangkap nih kayaknya ada beberapa hal yang janggal, kok kayaknya ini gak jujur nih kayaknya. Nah itu kan berpotensi nanti di akhir itu bisa menjadi satu hal yang buruk-buruk kita gitu kan, buat saya sebagai kuasa hukum misalnya begitu. Makanya setelah kemarin kita sampai di Jakarta, di depan saya, saya saksinya gitu, apa Vanessa sendiri yang meminta kepada Bung Zakir sebagai kuasa hukum untuk tolong luruskan pemberitaan yang sekarang beredar mengenai, ya macam-macam, mengenai barang bukti, segala macam-macam. Tolong Bang Zakir luruskan, karena ada beberapa hal yang tidak sesuai gitu loh. Bahkan kan surat, surat bukti, apa, bukti sita ya, bukti sita barang yang ada itu, itu kan dikasihkan ke Bang Zakir, supaya Pak Bang Zakir bisa menjelaskan. Tapi artinya disini Bang Zakir sendiri merasa tertipu dengan Vanessa Angel kali kajian ya? Saya gak tau, itu tanyakan langsung sama dia, tapi kalau berdasarkan apa yang saya alami, karena saya saksinya, jadi hari itu Vanessa lah yang meminta supaya Bang Zakir jelaskan. Ini Bang, kan namanya pemberitaannya tiba-tiba ada muncul sekotak alat kontrasepsi, ya kan? Alat pengaman itulah, gitu loh. Nah ini gak hati barang. Iya, gimana Kak? Iya, dia bilang saya tidak tau itu barang munculnya dari mana, tolong diklarifikasi. Ini loh, barang yang saya pegang ini, ini buktinya. Tolong Abang klarifikasi, karena Abang kan tim kos hukum. Dia bilang gitu, sama juga kan foto-foto yang ada, ya di ini aja deh, dijelaskan aja gitu loh. Karena saya gak mau ngomong Bang, saya gak bisa, saya gak mau ngomong apa-apa deh. Dia bilang begitu, dia bilang saya gak mau ngomong apa-apa, dia bilang begitu lah terus. Sorry, aku potong. Dari pihak Vanessa juga mengatakan bahwa kalau dia justru yang memutus, yang memutus Bang Zakir sebagai kuasa hukumnya Vanessa. Sementara kan dari pihak Bang Zakir, Bang Zakir yang mengundurkan diri nih. Nah ini sebenarnya gimana sih, Kak? Atau gimana? Sekarang gini aja, tadi yang pertama kali melepas diri sebagai kuasa hukum siapa? Dari situ aja liatnya. Berarti memang dia yang melepas diri, bukan dilepas ya, tapi yang melepaskan diri gitu ya? Karena merasa tertipu itu ya? Iya, kembali lagi saya gak tau apa yang Bang Kakir rasakan saya tidak tau. Tapi saya hanya menjelaskan di sini bahwa yang terjadi itu adalah, kan kita dibilang ini melakukan konferensi pers tanpa persetujuan dari Vanessa. Ini tidak seperti itu, gitu loh. Maksudnya yang kita lakukan tuh kayak, loh kok ini tak kesan kayak kita jalan sendiri ya? Kayak kita tuh mencari perhatian sendiri, tidak seperti itu, gitu loh. Tapi sebenarnya konferensi pers tanpa sekarang memang udah ada persetujuan dari Vanessa Angel ya kan? Ya dia sendiri yang minta kan tadinya, apa namanya? Iya, itu atas permintaan si Vanessa sendiri. Di sana waktu di bandara, kan lipar sudah ribet nih. Iya kan? Udah rame, segala macem. Nah, apa sih Bang Kakir tanya? Ini mau berikan penjelasan apa gimana? Abang aja nih, abang kasih tau lah Bang. Maksudnya diluruskan Bang. Ini loh yang terjadi gini-gini. Memang permintaan dia ya, Kak ya? Iya, memang permintaannya Vanessa juga ya untuk diwakili oleh Bang Kakir ya? Iya dong. Kayak dia meminta saya, maksudnya kita tidak mungkin melakukan tanpa permintaan, Tanpa persetujuan dia dong. Iya betul sih, betul. Iya bener dong. Pasti kan semua atas permintaan dia. Sampai kemarin pagi pun di pagi-pagi pasti happy. Sandainya Bang Kakir benar merasa ditipu. Dari sisi apa sih dia merasa ditipu? Apakah dengan penyataan Vanessa yang kemarin dia bilang ditemukan dalam keadaan berbusana atau yang seperti apa? Itu saya nggak tahu gitu. Makanya di sini kan kembali lagi, makanya tim kuasa hukum ini kan ada beberapa orang nih. Ada Bang Kakir, ada yang di tim Surabaya juga ada gitu. Mereka yang benar-benar pengacara itu kan punya feeling gitu. Feeling ini ya mungkin Bang Kakir hanya mengatakan, saya nggak serak nih, dia cuma gitu doang. Oh gitu. Saya nggak serak dulu, nggak serak. Nggak serak kenapa? Kok ini banyak yang disembunyikan gitu. Banyak yang dia tidak terbuka sama kita sebagai kuasa hukum. Yang dikhawatirkan oleh mereka adalah fight, kita sudah maju gini. Karena sesuai dengan ceritanya dia atau penjelasannya dia dari kuasa hukum nih. Misalnya Vanessa sebagai klien sudah menceritakan, oh iya pokoknya begini, 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 begini ceritanya. Nah ini kuasa hukum pasti berpatokan sama klien dong. Benar pernyataan klien. Bukan sama gue, ya kan? Pastinya kalau pernyataan klien gitu loh. Kalau misalnya ini sudah, sudah apa namanya, pengacara sudah maju, sudah, sudah, sudah membela dengan sekuat tenaga, dengan mati-matian. Lalu tiba-tiba ternyata jadi berbalik, ini tidak benar, tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Kan orang mengira tim pengacara yang blunder, benar nggak? Betul, betul, betul. Orang mengira tim pengacara yang blunder. Padahal, lah, pengacara tahunya dari mana kalau bukan dari kliennya. Sudah air sih. Kan logika itu gitu. Ini kan komunikasinya seperti itu yang harusnya terjadi, yang harusnya terjadi itu seperti itu gitu. Jadi yang saya dengkati seperti itu ya, maksudnya. Karena saya bilang, udah ya, mulai sekarang komunikasinya antara Vanessa sama tim pengacara. Jangan lebatin saya lagi, saya antar kalian sampai sini. Karena setelah ini itu bukan domain saya lagi, saya bilang begitu. Oh iya, menarik nih Kak Jen. Begitu loh. Kan dari pihak manajernya Vanessa Angel juga mengatakan, Kak Jen juga terlalu banyak, meskipun dia berterima kasih ya, tapi Kak Jen terlalu baik kucampur untuk rumah salam ini. Itu gimana menanggapinya Kak Jen? Nah, makanya saya kembalikan lagi. Ikut campur yang mana. Padahal niatnya baik ya. Saya kan kalau sudah, perhatikan deh saya ngomong, kalau sudah menyangkut hukum, saya langsung lempar ke kuasa hukum. Ini bukan domain saya, saya lempar lagi ke kuasa hukum. Yang saya ungkakan adalah yang Vanessa utarakan ke saya, yang dia minta tolong supaya saya omongin. Loh iya, kayak kemarin aja yang pagi-pagi pasti happy contohnya. Nah, contohnya nih, ini demi Allah Rasulullah ya, tidak ada yang saya lebihkan, tidak ada yang saya kurangi. Kalau sampai saya bohong, entah lah saya, entah mati, entah berapa, entah apa. Saya berani mengatakan seperti itu. Begitu saya sampai di parkiran studio, saya telepon nih Vanessa. Hei, saya mau live pagi-pagi pasti happy nih, untuk membicarakan masalah ini. Saya di sini bukan orang yang kegilaan cari panggung muncul sana sini, salah sini, tidak. Ini kan teman-teman menanyakan proses Vanessa bisa keluar dari Polda sampai nginjak Jakarta, bagaimana ceritanya Jane? Kenapa? Yang ada sama dia kan saya selama itu. Iya, betul, betul. Masa saya mau garang dulu pulang sendiri sana ke Jakarta? Manalah mungkin. Terus sekarang hubungan kajian sama Vanessa gimana ya? Masih baik atau udah agak sedikit ngerenggang? Oh, saya sudah bilang dari kemarin. Saya sudah bilang dari semalam, jadi begitu. Nah, ini saya tambahin sedikit. Begitu kemarin pagi-pagi Pak CEP, dia bilang sendiri, Kak, diluruskan ya, Kak, mengenai kronologi penangkapan yang sudah saya jelaskan di BAP. Nah, itu dokumennya Bang Zakir. Nanti biar dia yang ngomong. Saya bilang gitu. Ya, kamu mau saya sampaikan apa? Ya, itulah mengenai ini aja keadaan aku gimana. Oke, saya akan sampaikan. Dan persis itu yang saya sampaikan. Tidak lebih, tidak kurang. Gitu loh. Makanya begitu tadi malam, saya abis ada pekerjaan yang saya lakukan, tiba-tiba jam setengah lapan saya ditelepon. Ternyata itu temennya Eca gitu loh. Temennya Eca tuh suka, oke nih Eca nih mau ngomong gitu loh. Yaudah ngomong kenapa? Ngegas langsung ngomongnya. Oh gitu. Langsung ngomongnya, saya kaget dong loh. Ada apa ini? Kok jadi kenceng ngomongnya? Kok jadi kenceng kenapa? Storynya, itu pacarnya sempat WA saya. Masih ada WA-nya. Itu yang bikin saya sakit hati gitu. Maksudnya, saya sudah tenangkan. Tiba-tiba begini lagi gitu. Maksudnya, percayalah sama saya. Percayalah sama timkuasa hukum. Kita nggak akan ngejatuhin kamu. Maksudnya kan begitu. Karena apa? Ini mereka ini berpatokan sama media. Pemberitaan media nih. Ya media kan tahu sendiri. Sekarang kita ngomong A, besok tiba-tiba keluarnya B. Tiba-tiba ada yang nambahin jadi C. Itu hal yang sudah biasa. Tapi kalau misalnya kamu mau mengikuti pemberitaan ini, harus klarifikasi. Oh capek kita. Mendingan nggak usah diladenin gitu kan. Nah itu, sorenya itu sempat pacarnya tuh hubungi saya. Terus mengatakan, Kak ini kok pemberitannya jadi gini. Tenang dulu. Jangan diladenin, jangan diurusin. Karena kita sudah luruskan kemarin nih. Yang harusnya sudah keluar track, kita sudah luruskan. Sudah. Ini pasti akan ada pancingan lagi, berita baru lagi, berita baru. Jangan diladenin. Ya. Maksudnya, saya bilang, saya akan pulihkan, apa namanya, sedikit demi sedikit. Namanya Vanessa, sudah. Tolong percaya sama saya. Saya bilang, oh iya Kak, ya Kak. Oke, udah tenang nih pacarnya. Tiba-tiba begitu malamnya. Vanessa ngepon, saya ngegat dengan ungkapan kayak begitu. Dia bilang, apa nih? Masuk pengacara nantangin polisi untuk ngeluarin video. Hah? Kapan Bang Zakyat ada omongan nantangin, keluarin video? Nggak ada. Saya bilang, apa? Yang mana? Video apa? Malah saya sampai sempat bilang gini. Kita duduk bareng deh. Saya bilang gitu. Semua diomongin dulu, dibahas baik-baik. Eh, sorenya saya bilang, kita duduk bareng dulu. Karena sorenya tuh, Ibi udah bilang pacarnya. Ini Eca, apa? Mau nyabut, apa dia deh. Kayaknya agak-agak kesel nih. Gagak, apa? Respon kemarin. Wah, salahnya di mana? Saya bilang. Ya, karena menurut dia, katanya Bang Zakyat ini terlalu ngegas, Pak Ngomongnya terlalu, terlalu malai pekar. Katanya gitu. Nah, saya bilang, yang mana malai porno? Karena saya ada di sampingnya dia sepanjang hari itu, sepanjang malam. Selama dia memberikan keterangan, saya di sampingnya dia. Yang mana yang keluar teks? Ada orang-orang di samping si Eca yang... Saya gak tau. Ngompor-ngomporin gitu. Wallah-wallah. Wallah-wallah. Itulah makanya dari awal, begitu turun dari Halim, saya bilang, Eca, kamu sama saya saja. Supaya otak kamu nih tidak terkontaminasi sama pemberitaan IUEO, supaya ada yang selalu mengingatkan kamu bahwa, eh, sudah. Kamu diam. Diam aja. Ada, apa namanya, kamu gak usah terlalu memikirkan apa yang diberitakan di luar. Gak habis-habis. Dan begitu. Tapi dia kan menolak. Dia tidak mau. Dia bilang, dia nanti malam-malam dia ke rumah, ternyata gak datang. Jadi, apa yang saya upayakan kebaikannya dia, itu dimentahkan sama diri. Ya, saya bisa apa dong? Maksud saya memaksa orang untuk digerak. Tidak mungkin. Ya, itu terserah dia. Tapi, pada akhirnya, kalau semua keinginannya sudah kami ikuti, terus lalu tiba-tiba kami dikatakan, diputar balik, seolah-olah dibilang, saya ikut campur. Padahal itu bukan domain saya. Loh, gak bisa begitu juga. Kita juga gak terima dong. Saya juga bingung gitu. Loh, kok seorang yang dibilang saya yang ikut campur, yang suhu saya ngomongkan kamu. Gitu. Nah, ini yang akhirnya menjadi, menjadi satu hal yang kusut gitu. Padahal sebenarnya, makanya jelaskan di sini, apa yang saya ungkapkan ke media mengenai ini, itu semua atau permintaan dari Vanessa. That's it. Saya tidak tambahkan, saya tidak kurangi. Gitu loh. ". Terima kasih.